Nah sehingga kendala-kendala yang dihadapi adalah bagi orang-orang yang tidak punya PPJS, orang-orang yang kurang mampu, mereka pada saat mereka merobat, mau dirawat, mereka nggak bisa dirawat karena tidak punya PPJS. Terima kasih. Dua bulan saya menjabat, itu tiga bulan saya terbang ke Bantaeng. Saya belajar di Bantaeng, kenapa sekelas Bantaeng bisa dengan rumah sakit delapan lantai, dengan UHC yang sudah di atas 95% pada saat itu, dengan hanya menggunakan KTP saja. Ya Alhamdulillah setelah dari sana kami berkomitmen untuk merealisasikan janji kami, salah satunya itu, ya kan, bisa bayangin kan, 22 tahun kota Cilegon berdiri baru 83%, setahun 7 bulan atau 6 bulan kemarin, UHC kita Alhamdulillahirrahmanirrahim pada saat kami launching itu 96,81%. Dan kabar kemarin itu 97,62%. Target nasional itu 98, berarti kan kita tinggal dikit lagi tuh. Nah sementara kita minta bantuan pusat, bantuan provinsi, bantuan dari industri juga yang mau membantu, ya Alhamdulillah. Nah sekarang bagi warga miskin di kota Cilegon, katakanlah ibaratnya cukup hanya menggunakan KTP saja. Masuk di rumah sakit, dia dirawat sambil proses itu 3x24 jam. Di rumah sakit mana saja Pak? Di rumah sakit yang bekerja sama dengan PPJS. Bisa juga buat orang-orang, jadi maksudnya kenapa kita ngomongnya untuk UHC ini untuk orang miskin? Karena untuk memang bantu orang miskin, bukan untuk orang kaya. Yang orang kaya kan udah pasti dia punya PPJS, ya kan? Dan dia harus tetap bayar PPJS, ya kan? Kita kan mau bantunya buat orang miskin dong, ya kan? Dan PPJS ini, KTP ini berlaku nggak untuk seluruh orang Cilegon? Ya berlaku. Kalau untuk proses, karena nik kita ini semua kita serahkan kepada PPJS. Jadi artinya, bapaknya, Iwan pergi ke kampung halaman, PPJS-nya hilang, selip, Iwan sakit. Kalau nyari PPJS kan keburu kita modar duluan. Kata-kata gitu, ya betul nggak? Pakai KTP aja. Bisa, nggak ada masalah. Tapi yang saya maksud tadi ini adalah untuk bantu orang yang kurang mampu dan keinvestasi. Dan kurang mampu lah intinya gitu lah. Nah terus kemudian kalau PPJS yang nggak dibayar, bagaimana Pak? Putus, dilayani juga atau tidak? Informasi yang kami dapat adalah, yaudah itu di-stop dulu, ya kan? Bikin lagi, pakai yang standarisasi kita ini. Nah nanti setelah dia dirawat, apa segala macam, nah ini mau dimatikan, dia bayar yang ini, silahkan mau goyang mandiri gitu loh. Nah gitu, nanti seperti itu. Jadi intinya, tadi tadi saya bilang, yang tidak mampu, sekarang orang Cilegon yang merasa pendidikannya. Nah, terjamin, dari SD, CMP, yang nggak mampu di swasta pun kita bayarin, ya biar siswanya kita bayarin, kalau gitu kalau dia mau sarjana, oleh SMA kan memang punya provinsi. Terus kemudian, nah itu dia tadi. Kesehatan tadi ya? Kesehatan juga terjamin. Karena gini, kemarin pada saat kami memanggil YP17 dan YP Fatahila, setelah kami hitung di Dindik, karena selama ini kami mendengar bahwa ijazah orang Cilegon tidak tertebus, ternyata benar loh. Totalnya 2,5 miliar. Dua SMK ini doang. Jadi selama ini orang Cilegon sekolah di SMK, tapi tidak pernah dapat ijazah. Mereka hanya mendapat fotokopi doang, dilegalisir. Kalau mereka sudah kerja, baru mereka ambil ijazahnya dengan gajinya dia, nyebusin. Padahal cuma 1 juta per ijazah. Makanya kami, tahun kemarin kita membantu 200 miliar, eh 200 juta, maaf 200 juta, dari Basnas, dan kita sudah membebaskan lah, atau menebus 200 ijazah itu. Wah nangis-nangis itu sedih banget. Ya terharu juga, ini kan kota dolar, kota kaya gitu, mereka sampai seperti itu. Nah ini yang kita harus menahir, satu persatu ya, bahwa bagi kami, kesejahteraan masyarakat itu menjadi hal yang sangat penting. Padat modal kalau kota ini Pak kan? Bukan padat karya kan? Pada modal gitu. Tentang tadi Pak, yang tentang kesejahteraan tadi, ada yang mengkritik tentang pemberitaan Bapak, yang pada saat itu memberikan umroh gratis itu. Apa? Umroh gratis waktu itu, memberikan umroh kepada Bukia. Itu kan pribadi. Ya maksudnya, ada motivasi apa sih? Tiba-tiba, oke, ini. Kalau itu kan, saya itu waktu di Toyota itu, tiap tahun rata-rata 5 orang. Saya berikan umroh waktu di Toyota. Sudah rutini tak? Ini bukan baru kali ini. Nah, pada saat saya dijadi wali kota pun, ya Ustadz ada, jadi macam-macam lah ya. Seperti kemarin juga, ada yang auto MTQ juga ada, ada Ustadz juga, ada guru ngaji juga, kita udah umrohin lah ya. Karena memang, apa ya, ya, saya pernah mendengar cerita gitu. Ustadz ngajarin ngaji, anak orang kaya, pada saat itu, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadznya udah pernah ke Mekah, belum, aku udah loh. Nah gitu kan ya, kayaknya gimana gitu ya. Ya kalau kemarin kan, kan dari kalangan juga, karena kan kita ini kan kerjanya kerja tim, bukan kerja superman, maka kami menghargai ASN juga, siapapun itu ASN-nya. Karena, pertama kali tahun lalu ya, saya berikan satu orang ya, yang saya baca surat komitmen, Ya Ayuhalladina amandulima ta'kuluna malatafalum, Abu Ramaktanindallahi angta'kulu malatafalum, mereka bisa jawab bahwa itu surat asof ayat 2 dan 3, maka kita berikan umroh, tahun lalu. Nah yang tahun ini, karena mungkin dalam rangka, hut korpri ya, dan saya dapat itu, biasanya tidak pernah di planning dari rumah, pada saat saya maju, ya saya mau ngasih apa ya, ini hari ulang tahun korpri gitu loh, bangan buat mereka, maka saya berikan dua pertanyaan kemarin, ya, saya bilang tidak susah menjemputkan rakyat ya, cuma artinya, dua surat ini artinya hampir sama, dan janganlah kamu mengira, bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka itu mati, sebenarnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Nah ini kan, bahkan memberikan rejeki, yang kataunya bisa dijawab, yang satu menjawab Alimuran 169, yang satu lagi menjawab satu, Alimuran 154. Surprise bagi saya, tadinya saya sudah menyiapkan pertanyaan yang lain, kalau ini tidak terjawab. Ternyata mereka bisa jawab, ya Alhamdulillah ya rejekinya mereka lah. Begitu ya, jadi, ya. Jadi pada saat ini saja, di sedi-sedi saja Pak, tiba-tiba langsung ingin. Iya, saya sering gitu. Oh gitu, iya. Saya nggak mau orang nebak layak kayak gimana. Iya, ide-ide itu kan, karena tadi saya bilang, ini kan kita kota, kota Cilegon ini kota yang ada sejarah Giger Cilegonnya. Yang menurut saya, ini katakan ibaratnya, Al-Quran itu yang menjelaskan bahwa, mereka itu nggak mati. Ya kan, dan janganlah kamu mengira, bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah, itu mereka mati, sebetulnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi artinya seperti itu kan, itu kan bahkan mereka memberikan rejeki. Ya kan, berapa banyak para makam Oliya yang dijarain orang, kan banyak orang-orang sekitarnya jadi rejeki, ya kan. Nah, itu seperti itu. Jadi kami meyakinin bahwa itu, Al-Quran yang bicara ya, saya harus meyakini bahwa para pejuang Giger Cilegon tetap menjaga dan masih ada gitu. Oh ya. Nah, kita bicara sejarah nih Pak. Tadi bapak-bapak juga sering, beberapa kali tentang Giger Cilegon gitu kan. Dalam rangka memperkenalkan sejarah ini kepada warga Cilegon. Kadang sahabat Bicu nih, yang milenial-milenial ini, yang generasi X sekarang G ini, apa sih Giger Cilegon gitu? Nah ini ada nggak, mungkin dari pemerintah kota Cilegon sendiri yang khususnya tentang memperkenalkan Giger Cilegon kepada masyarakat Cilegon khususnya? Yang pertama, kita sudah ternyatangani tanggal 9 Juli 1888 adalah sebagai hari Giger Cilegon. Kemudian kita juga kan lagi bikin film, kemarin kan, ala produk lokal tentang Giger Cilegon gitu lah. Nah, yang pertama, perlu diketahui bahwa kita ini adalah penikmat kemerdekaan. Sementara mereka itu adalah pejuang kemerdekaan. Ya kan? Nah, kita berjuangnya beda dengan zaman mereka. Kita ada hari ini karena hari kemarin. Jangan pernah lupakan hal itu. Kita bisa besar sekarang karena dulu kita kecil. Jangan lupakan sejarah itu. Bung Karno pernah mengatakan, jangan lupakan jas merah. Jangan lupakan sejarah. Nah, generasi milenial juga harusnya sama-sama. Ya kan? Coba, kalau kita dilupain sama anak kita, bagaimana ceritanya kan begitu? Kita punya anak nanti, kita nikah, anak kita lupain kita. Padahal kita yang gedein, kita yang sekolahin, kita yang giniin. Coba, kurang lebih Anda sebagai orang tua, bagaimana perasaannya? Ya, sakit hati mungkin. Nah, begitu juga mungkin mereka. supaya mereka tidak sakit hati, ya kita mengenanglah. Kan gitu kan? Bahwa di Celegon pernah ada sejarah, ya, pertama kali dengan meletusnya Gunung Krakato, tanggal 27 Agustus 1883, kalau tidak salah pada saat itu. Kemudian panas berkepanjangan, terjadi pemerutakan para petani Banten, ya. Kemudian, banyak sih, ada yang bicara mengenai, karena suara azan, karena banyak orang dengan panas berkepanjangan, kemudian menyembah satu pohon yang ada namanya pohon kepu, yang ada di kampung Denok dulu, ya. Nah, makanya ditebang pohon itu oleh Kiwasit, kemudian dicari-cari, kemudian dilakukan kenduri-kenduri, persiapan-persiapan perang selama sebanyak 10 kali lah, ya. Kemudian ditentukanlah, karena bocor, tadinya 16 Juli 1888, menjadi tanggal 9 Juli 1888. Kenapa saya bilang, ini tidak perlu dilupakan, jangan dilupakan, karena namanya geger itu kan heboh. Betul kan? Betul. Belum pernah ada Belanda merahati, mati 100% di suatu daerah. Koron katanya di Cilegon itu mati 100%. Tadi saya katakan, belum pernah 99 ulama dibuang seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dibuang. Secara tidak langsung, orang-orang Cilegon tadi yang dibuang itu, anak beranak, dan anak-anaknya sudah menjadi, katakanlah orang-orang hebat mungkin. Nah, pada saat zaman dulu, anak-anaknya ini terus, namanya darah pejuang, 1945 juga berjuang. Dan secara tidak langsung, saya katakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini, ada juga peran-peran orang Cilegon yang dibuang tadi. Secara tidak langsung. Dan ini sudah saya praktekan pada saat, 2014, saya ke Menado, dengan 43 orang Kiai, 34 orang Cilegon, Alhamdulillah, Ustadz dari Cibiber, Ustadz Syukur mengatakan, Pak Hildi ketemu nggak ini? Ini Kak Asnawi dari Cibiber. Waduh, saya bilang, saya nggak tahu, ini 11 orang yang dibuang ke Menado ini, salah satunya ada Bu Yudkulun, Niki Pak Hildi. 2014, pada saat kami ke Jaton, kami disambut dengan terbang tinggi, Banten-Banten, mencucur di jorong ada semuanya. Kemudian dikenalkanlah bahwa, ini keturunan Kiai Asnawi dari Cibiber. Coba bisa bayangin nggak? 1918-1988 sampai 2014, kurang lebih 126 tahun. Baru ketemu keluarga itu. Nampak tiras di sana, Pak? Ya, nampak tiras. Artinya keluarga Cibiber yang nyari ini, baru ketemu, dan kita cari kuburannya ada. Kemarin saya juga jarang lagi, ada kuburan di situ. Kiai Asnawi dari Cibiber. Artinya, Bu Yudkulun saya aja di Menado juga di, ada makamnya, ada masjidnya, masjid Kiai Hajar, Sotowir ada di Menado. Artinya seperti itu. Jadi, artinya, jangan kita melupakan sejarah lah ya. Karena kita ada hari ini, karena kemarin. Sahabat Becew, tidak disanggai ya, beliau sebagai wali kota juga, tentang sejarah. Pengetahannya juga luas sekali, tentang Gegeri Celagon ini. Nah ini, ada usulan nggak Pak, dari kota Celagon ini, mengusulkan sebagai pahlawan nasional. Kita kan baru satu nih, pahlawan nasional ada, Kiai Asnawi. Nah untuk berikutnya ada, di RIGG Celagon. Ya justru itu. Kami berharap, ini kan sebagai sampling, 999 kan banyak. Persyaratan untuk pahlawan nasional, itu kan tidak mudah. Nah kita mencari yang mendekati dulu. Nah karena, kita tahu Kiwasit, tokoh pergerakannya, dan Arsatawir ini, punya buku spesial tentang Arsatawir. Bisa baca di Google, bisa baca di ini. Saya ingat banget pada saat, saya mendatangi dari si pengarang buku ya, namanya siapa ya. Waktu itu dia ingat, dia bilang dia waktu SMP, dia mendengar alun-alun, pada saat bulan Desember 1945 itu, Bung Karno pertama kali, memulai pidatonya, wahai putra-putra Banten. Setelah dia begini pecinya gitu, tahukah kalian, bahwa di Banten ada pelawan besar. Siapa dia? Dia adalah Kiai Haji Muhammad Arsatawir. Bu Yusaya disebutkan. Maka pada saat, beliau dewasa, ya waktu itu beliau juga, masih aktif di TNI gitu ya, beliau menulis buku tuh, tentang Arsatawir. Alhamdulillah lah, berkat buku itu juga, kita ketemu keluarga besar di Manado. Karena kan orang Banten kan taunya, dulu kita keturunan ini, keturunan ini gitu loh. Ya dulu, kakek saya bilangnya dibuangnya di Ambon, waktu itu cari-cari di Ambon, nggak ketemu gitu. Nah suatu ketika dengan, buku itu, terus kemudian 2010 saya nyalon, barulah kita ketemu keluarga besar kita ini. Nah, panjang sekali perjalanannya, kalau kita lihat tentang kota Cilegon ya, dari kondisi yang mungkin dari Krakatong Kletus, ya sekarang seperti ini. Nah, sekarang nih Pak, saya dengar juga tentang, sampah nih Pak. Nah, kemarin itu, Bapak, mendapatkan kota sebagai apa ya, pengeluaran sampah gitu Pak ya. Bisa cerita sedikit Pak, bisa sampai kepada sahabat BCU ini Pak. Ya kan, permasalahan-permasalahan kita banyak ya. Pertama, permasalahan air, kemarin kita sudah realisasikan, di Cipala juga sudah, mungkin minggu depan kita akan realisasikan, di Batu Lawang, karena sudah jadi juga ya, tinggal diresmikan. Pemasalahan-permasalahan lain, apalang pintu kereta api juga, menjadi kendala bagi kita. Karena selama ini, kepalang pintu kereta api, kok nggak pernah dipasang. Selalu alesannya, pusat, pusat, pusat. Setelah kita baca undang-undang perkereta api, yang ternyata itu tolong jawab pemerintah daerah. Totalnya kita punya 24 palang pintu kereta api, yang belum tertutup loh Pak. Ya karena kita cinta dengan masyarakat kota Cilegon, yang kita cintai ya. Maka kita ini, ya permasalahan infrastruktur juga, pernah sempat ramai juga di PCU itu kan. Ya perlu, teman-teman ketahui bahwa, saya katakan bahwa, kami ini dilantik tahun 2021, anggaran kami baru tahun 2022. Sementara jalan itu udah rusak, tujuh tahun yang lalu. Udah rusak, sepuluh tahun yang lalu. Ya, bagi kami sih, ini masukan berarti gitu ya. Saya selalu berpikir positif, tidak berpikir negatif gitu loh. Ya ini jadi PR kita. Ya kan, artinya, kalau dulu pemerintahan nggak bisa, ya kita harus bisa sekarang. Tapi kan banyak yang menge-adjust, bahwa seolah-olah ini di pemerintahan kita. Ya kalau kayak gitu kan, kita tidak bisa bernegatif thinking ya. Tapi akhirnya kita selesaikan. Seperti di Jombang, sekarang lagi di berjalan, sementara yang di, mana namanya? BBS ya, Cibadus juga. Kan sudah selesai. Pada saat udah selesai, katanya ada yang bergelombang, ini segala, waduh saya nggak paham itu mah. Kan udah ditunjuk segala macem ya. Kadang-kadang kita juga harus mensyukur dan nikmat yang Allah berikan. Yang tadinya nggak bagus, sekarang udah bagus, ya disyukuri dululah. Nanti kalau di komplain juga silahkan saja itu mah. Langsung di komplain juga bisa saja. Tapi kami selalu berpikir positif loh ya. Nah, begitu juga dengan sampah. Sejak kami menjabat, saya udah bilang sama Pak Syekda, jangan pernah beli lahan. Karena, kalau tidak ada, alat yang canggih. Ya kalau, sekarang beli lahan, dipenuhi sampah, penuh lagi, beli lahan lagi, terus sampai mau berapa banyak, lahan berapa hektare, lahan di Celegon untuk jadi sampah. Sementara nanti tambah bau, tambah bau, lingkungan sekitar nanti tidak sehat. Karena kita cinta dan sayang sama masyarakat Kota Celegon di sekitarnya, maka kami melakukan upaya. Upaya yang pertama adalah, kami panggil PLTU waktu itu di bulan April. Agustus, langsung kita MOU. November, kita bikin pabrik kecil dengan skala 1,6 ton per hari. Kemudian Desember, sudah ada hasilnya. Ya, Alhamdulillah. Karena ini sebetulnya perintah Presiden juga. Perpres 35 2018, Presiden Jokowi Jodho, Presiden Jokowi, sudah menunjuk sebetulnya 12 kabupaten kota se-Indonesia. untuk sebagai proyek percontohan. Mengelola sampah menjadi energi hijau atau energi terbarukan. Nah, peluang ini yang saya tangkap, itu saja. Setiap orang kan dapat kesempatan. Kesempatan selalu lewat, 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 lewat terus, karena kita tidak siap. Hanya ini kita tangkap. Alhamdulillah, setelah kita tangkap, kita realisasikan, tanggal 30 Juni tahun 2022 kemarin, kami diundang di Bali. Senenglah saya. Karena akhirnya tidak ke PLTU lagi. MOU kita naik setingkat ke PLN. Sehingga kami diberikan bantuan pembangunan pabrik sampah oleh PLN. Jadi tidak menggunakan APBD kota Cirebon. Gitu loh. Alhamdulillah, tanggal 1 Juni, aduh, saya seneng banget. Menjelang G20, saya diundang oleh PLN di Bali. Dan saya merasa bangga, bahagia, terima kasih kepada seluruh masyarakat kota Cirebon. Kalau saya duduk itu di table-nya table nomor 1. Mejanya meja nomor 1 gitu loh. Di sebelah saya adalah staff kepresidenan, sebelah kiri saya adalah direktur PLN, di sebelah kirinya lagi adalah gubernur Bali, dan sebelahnya direktur-direktur yang lain. Pada saat itu PLN mengundang 300 industri besar se-Indonesia. Yang saya ketemu cuma asa imas. Di sana. Dan dari 10 negara, rata-rata semua. Maka dari MC dan sambutan semuanya bahasanya bahasa Inggris. Enggak bahasa Indonesia gitu ya. Kenapa saya surprise? Karena dari 514 kabupaten kota C-Indonesia, hanya saya lah wali kota satu-satunya yang diundang oleh PLN. Kita sangat bangga. Terima kasih. Dan PLN komit bahwa produk kita ini adalah produk satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Dan pabrik yang dibangun oleh PLN kemarin adalah pabrik terbesar. Dalam bentuk co-firing itu pabrik terbesarnya di Cilegon. Sehingga kita sudah kedatangan 16 kabupaten kota yang ingin belajar ke Cilegon. Sudah ada sata dibanding ke sini Pak? Banyak, sudah 16. Besok nanti kalau kamu mau beritanya juga silahkan. Mempawah. Mempawah itu Kalimantan Barat. Tanggal 14 kita akan belajar ke Cilegon. Dari kabupaten lain juga banyak yang mau belajar lagi. Cuma kan pasanya harus ada waktunya kan gitu. Kita lagi discuss teman-teman juga banyak dari Padang, dari Indramayu, dari Purwakarta juga. Insya Allah. Datang juga. Nah, bangga aja gitu. Nah hari ini saya bangga banget lagi. waduh ya Allah saya bersyukur hari ini. Persis hari ini. Tadi kalau lihat saya menjamu tamu tadi. Itu dari World Bank. World Bank, oke. bekerja sama dengan balai dari PUPR. PUPR. Jadi, World Bank memberikan loan kepada dinas PUPR pusat gitu ya. Untuk memberikan semacam reward lah. Kontes kepada kabupaten kota. Dan dari 40 yang diundang kemarin yang masuk kategori 37 hadir. Dari 37 hadir itu diundang kurang lebih hadir dan diseleksi sama mereka tinggal 16 atau 14 kabupaten kota. Dari 16 atau 14 kabupaten kota itu sisanya sekarang 6. 6 itu termasuk Cilgur. Kami mendapatkan bantuan dari World Bank itu sebanyak 100 miliar. Untuk pembangunan pabrik sampah lagi. Pabrik sampah lagi. Iya, jadi kita tadi lagi men-survey secara langsung berapa lahan masih ada lahan 1 hektare lebih yang nanti akan dikonsultasikan. Mereka semua yang bangun, kita nggak mau bangun. Cuma pembangunannya harus persetujuan kita bareng-bareng. Dan itu bukan bentuk angsuran kita. Jadi memang bantuan murni melalui PUPR. World Bank membantu PUPR, PUPR yang bantu tadi itu setelah dikontestan cuma 6 meja. Salah satunya adalah kota Cilgur. Ya seprovinsi Banten Baru Cilgur. Alhamdulillah lah dapat 100 miliar lagi. Diperkirakan nanti akan starting di bulan Agustus 2023 dan pabrik yang jadi tahun 2024 Agustus. Kan 100 miliar kan aduh gede loh. Sahabat BCO, itu tadi ya itu baru sklubit nih tentang program-program yang dikerjakan oleh pemeran kota Cilgur yang dipimpin oleh Bapak Heldi sebagai wali kota Cilgur. Dan tentunya masih banyak hal-hal yang lain nih. dan mohon maaf ini kita dibatasi oleh waktu nih Pak ya. Tentunya Bapak ada kesibukan yang lain kan. Mungkin lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi di podcast dengan tema yang lain gitu kan. Dan mungkin dari Bapak Heldi ada pesan kepada sahabat-sahabat BCO. Silahkan. yang pertama yang pertama saya ini manusia biasa bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tanpa bantuan dan support dari seluruh masyarakat kota Cilegon tentunya. Pemerintahan kami baru satu tahun lapan bulan. Masih baru lah ya. Otomatis masih banyak kekurangan. Dan kekurangan ini mohon dimaklumi. Ya. walaupun sudah berjalan ini lagi dalam berproses. Karena kita tahu kita ini bukan makhluk yang sangat sempurna. Tapi apa yang sudah kita janjikan kita upaya ini kita akan persembahkan pada seluruh masyarakat kota Cilegon. Pada prinsipnya saya kami mohon doa aja pada seluruh masyarakat kota Cilegon bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat kota Cilegon. Masuk kami akan bangun rumah sakit dengan lima lantai nanti ke depan. Ya termasuk kita dapat bantuan Alhamdulillah untuk JLS ini kita dapat bantuan saya berupaya berjuang di tahun lalu ya eh di tahun ini saya berjuang ke PUPR dan mendapatkan bantuan dari pusat sebanyak 167 miliar untuk pembangunan JLS ya. Kita akan coba rapikan tahun depan saya gak tahu bulan apanya tapi untuk Nataro ini kita coba perbaiki lagi seadanya sebiaya kita karena saya pengen berprinsip bagaimana APBD kita itu kita berikan untuk masyarakat kesejahteraan masyarakat Cilegon ada pun hal-hal yang lain-lain saya dengan jaringan saya saya akan upaya untuk nyengget dari pusat lah minta bantuan dari pusat lah ya untuk bisa membantu mendapatkan sesuatu yang memang kita pikirkan bersama ya untuk kepentingan. bagi saya tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak ada kata sulit jika kita mau pasti kita bisa karena si Yogyanya Allah itu atau dunia ini mohon maaf karena si Yogyanya dunia ini memungkinkan apa-apa yang tidak mungkin terjadi mungkin saja terjadi ya buktinya seorang salesman bisa jadi wali kota juga sebagai bukti gitu ya bahwa kita bicara mengenai manajemen bukan bicara mengenai produknya ya daerah ide adalah daerah pertama dimana daerah tersebut kita bisa menuai sebuah kesuksesan ide apa yang teman-teman BCO tawarkan kepada kami juga kita akan tampung agar supaya kita bisa bekerja sama bersama-sama dan perlu diingat bahwa Cilegon ini bukan punya aku bukan punya kamu tapi punya kita semuanya jadi oleh karena itu marilah kita cintai kota Cilegon yang kita cintai ini ya kita jadikan kota Cilegon yang baldatun toibatun norubun gofur sesuai dengan yang diharapkan oleh generasi-generasi sebelum kita ya yang telah membangun susah payah Cilegon kita bahagiakanlah mereka ya insyaallah mereka bisa melihat di alami mereka tentunya kan dengan cara-cara mereka juga mendengar secara langsung dan ya mendengar artinya harapan-harapan kami kan terutama dari tokoh-tokoh yang masih hidup bisa melihat mendengar secara langsung bahwa adanya meskipun sedikit demi sedikit progres ya dan mohon maaf orang sukses itu tahu yang namanya proses bahwa keberhasilan itu perlu proses ya biasanya kalau orang gagal banyak protes jadi kalau kita mau sukses ya bareng-bareng kita mengikuti proses yang ada karena di pemerintahan ini kan ada anggaran ada ketok palu ada ini gitu tidak semerta-merta masyarakat menginginkan sesuatu langsung kita perbaiki gitu mohon maaf lahir batin kita tidak bisa memenuhi akan hal itu tapi bagi kami masukan-masukan daripada masyarakat menjadi poin terterpenting bagi kami karena konsep kami adalah melayani bukan dilayani mungkin itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat kota Cilegon salam cinta Cilegon Cilegon cerdas baik terima kasih Bapak Haji Heldi Agustian SESHMH seorang aku wali kota kota Cilegon satu kata satu kalimat yang saya bisa ambil orang sukses tahu proses saya Iwan Nadi BCO TV wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh